Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kemarin cukup banyak dari teman-teman yang request untuk ngebahas RROS yang versi Android 10. Oke, dan perkenalkan ini adalah RROS. Di depan di sini kita sudah disambut ya, welcome to RROS. Oke, dan RROS versi 8.6.7 ini menggunakan base Android 10, guys. Biasanya Android 10 itu memiliki performa yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan OS-OS yang menggunakan Android 11. Nanti kita lihat aja untuk performa dari OS ini seperti apa. Untuk display interface ini masih sama banget dengan RROS versi-versi sebelumnya. Di versi ini juga masih terdapat kustomisasi khusus yang cukup lengkap. Dan dengan tool ini kita bisa meng-custom tampilan mulai dari status bar, kemudian panel, sistem, interface, lock screen, dan juga animasi. Nah yang saya suka di versi ini juga terdapat smart charging, guys. Di sini kita bisa mengatur presentase baterai maksimalnya. Dan pengecasannya nanti akan terputus secara otomatis saat sudah mencapai presentase yang kita atur. Jadi ini lebih aman banget saat kita memiliki kebiasaan ngecas sambil ditinggal tidur. Oke, kita masuk di bagian segi performa. Selama beberapa hari saya pakai OS ini sebagai daily driver saya. Saya masih menemukan adanya force close di beberapa aplikasi. Memang sih di awal-awal pakai itu masih aman-aman banget. Tidak ada kendala apapun. Namun setelah beberapa hari pemakaian itu akan mulai muncul. Dan untuk gaming performanya sih menurut saya masih kurang, guys. Untuk hasil performa sendiri, di sini saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. OS ini dapat 278 untuk single core. Dan 1047 untuk multi-core-nya. Skor yang standar. Kemudian kita tes yang kedua dengan menggunakan GPU Benchmark. Dan OS ini dapat skornya 410.400. Kita tes yang ketiga dengan menggunakan CPU Throttling. Dan berikut hasil performanya. Untuk grafik performanya sih ini bisa kita bilang cukup jelek. Karena dia tidak stabil dan ada beberapa performa yang ngedrop, guys. Untuk maksimalnya ada di 108,856 Gips. Rata-ratanya ada di 87,737 Gips. Dan minimalnya itu ada di 68,796 Gips. Ya, ini performa yang cukup jelek. Nah, untuk bermain game PUBG Mobile ini masih berjalan untuk settingan grafiknya. Di sini kita dapat di HD dan juga High FPS. Dan juga kita bisa bermain di Smooth dan High FPS juga. Selama bermain game ini, saya tidak pernah menemukan adanya Force Close untuk game ini. Dan untuk frame drop parah juga saya masih belum menemui, guys. Masih oke-oke aja. Cuman untuk performanya itu kayak kurang aja gitu, guys. Di sini kayak kurang smooth gitu. Dan saya ingin menginstall game Genshin Impact di HP ini. Sayangnya di sini selalu ada notifikasi tidak dapat menginstall Genshin Impact. Padahal di sini untuk ruang penyimpanan HP saya itu masih cukup besar, masih cukup lega. Dan saya sudah mencoba untuk menginstall hingga beberapa kali. Ada dua kali atau tiga kali saya coba menginstall. Namun saat selesai mengunduh dan ingin menginstall akan muncul notifikasi seperti ini. Tidak dapat menginstall Genshin Impact. Oke, dan kalau kalian tahu ini kenapa mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa tahu semuanya, guys. Kemudian untuk audio speakernya di sini sayangnya dia cukup kecil. Jadi kita harus mengatur volumenya di penuh agar kita bisa menikmati performa audio yang baik. Dan untuk urusan baterai sih, OS ini cukup bisa diandalkan untuk bermain sosial media dan chatting. Sesekali bermain gaming ringan aja, untuk baterainya itu masih mampu bertahan hingga seharian. Keren banget deh. Untuk storage-nya, OS ini memakan 9,1GB. Oke, dan sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. OS ini cocok untuk penggunaan ringan saja, guys. Untuk sosial media, chatting, dan sesekali gaming-gaming ringan aja. Kalau untuk gaming berat sih performanya di sini masih kurang banget. Dan untuk pengisahan, di sini kita masuk di recovery. Saya menggunakan Orange Fork Recovery. Kemudian kita masuk di web dan di sini kita pilih Delphic, Judge Data System, dan juga Vendor. Kemudian kita swap untuk web datanya. Setelah selesai, di sini kita masuk di file dan kita pilih untuk file OS-nya. Kemudian kita swap untuk proses penginstalan. Setelah proses penginstalan selesai, di sini kita masuk di file lagi dan kita pilih gaps-nya. Kemudian kita swap untuk proses penginstalan gaps. Setelah proses selesai, di sini kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu hingga masuk ke menu OS kita. Oke, itu untuk penginstalan dan juga review dari RROS versi 8.6.7 base Android 10. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Kalau tidak suka, klik aja tombol dislike-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!